Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada kali ini kita dapat belajar kembali pendidikan agama Kristen kelas 6 sekolah dasar di dalam bab yang ketujuh tentang korban dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah anak-anak semua, kalian semua dapat membaca dulu ayat Alkitab yang ada di depan layar. Dan juga jangan lupa menghapalkan akan ayat hafalan dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan setelah itu kalian dapat melanjutkan pembelajaran kita dalam video kali ini. Pelajaran kita pada kali ini sesuai dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 yang tertulis demikian. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Dimana kita belajar tentang doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita juga belajar jangan sampai doa kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang munafik. Yang dimana hanya sekedar doa yang berupa laporan atau seperti baca mantra. Nah anak-anak semua, apakah kalian sudah melakukan cara doa yang benar yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya? Saya rindu kalian semua pasti melakukannya ya. Dan semakin rindu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah bayangkan kita ketika di rumah pun kita masih bisa berdoa. Bahkan ketika kita tidak bisa ke gereja pun kita dapat beribadah dan kita juga masih tetap bisa berdoa. Bisa berdoa dimana saja dan kapan saja. Tapi bayangkan pada orang-orang di jaman perjanjian lama mereka tidak semudah itu berdoa kepada Tuhan loh. Mereka bahkan ketika beribadah pun tidak bisa sewaktu-waktu. Karena mereka harus pergi ke baik Allah yang ada di Yerusalem. Jadi bayangkan mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dan mereka juga harus mempersiapkan untuk korban bakaran yang akan dipersembahkan. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga ketika mempersembahkan korban mereka juga harus memberikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sungguh tidak mudah bukan? Nah mari kita akan sama-sama belajar tentang korban di dalam perjanjian lama dan korban di dalam perjanjian baru. Sehingga kita dapat mengerti mengapa kita tidak perlu melakukan lagi. Bahkan mungkin kalian pernah bertanya, Mengapa sih orang-orang Israel pada waktu itu harus melakukan korban bakaran? Dan berapa jenis korban yang ada di dalam Alkitab? Mari kita bahas satu per satu. Praktek mempersembahkan korban dilakukan sejak manusia pertama jatuh berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah membuatkan pakaian bagi Adam dan Hawa dari kulit binatang. Secara otomatis, pasti ada binatang yang dimatikan. Ini adalah konsep pengorbanan. Dimana ketika kulit binatang ini dijadikan pakaian bagi Adam dan Hawa, Ini adalah sebuah simbol ketika manusia berdosa, mereka ditutup dengan adanya pengorbanan. Dan ini menggambarkan tentang nanti akan adanya penggenapan pengorbanan yang sesungguhnya. Ketika Tuhan Yesus melakukan pengorbanan, mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan praktek mempersembahkan korban ini dilakukan terus menerus. Sampai zaman kainan Habel, Nuh, Abraham, bahkan sampai di zaman Tuhan Yesus. Mereka tetap melakukan praktek mempersembahkan korban. Nah kita akan lihat dari mana sih aturan mempersembahkan korban itu dimulai. Nah bagian anak-anak ketika kalian membaca di dalam kitab imamat pasal 1 sampai pasal 7 ayat 21. Disitu kita dapat melihat peraturan sebenarnya dari korban persembahan itu dimulai sejak zaman Musa ketika berada di Padanggurun. Pada waktu itu Musa bertemu dengan Allah di kemah pertemuan yaitu di kemah suci. Yang pada akhirnya nanti akan menjadi baik Allah ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Nah anak-anak semua pada waktu itulah Allah menyatakan aturan-aturan tentang korban persembahan. Supaya korban-korban yang diberikan tidak asal-asalan juga mereka memberikan sesuai dengan keinginan atau kehendak daripada Allah. Dan kita bisa lihat dari aturan-aturan yang ada itu ada 5 jenis korban yang disampaikan. Nah kita akan simak sama-sama. Yang pertama adalah korban bakaran. Yang dimana adalah korban ini dilakukan dengan dibakar sepenuhnya atau korban api-apian. Korban bakaran ini adalah simbol dimana jemaat Allah yang harusnya mereka binasa tetapi diperdamaikan dengan Allah. Karena itu korban bakaran ini juga mempunyai artian sebagai tanda ucapan syukur karena telah diperdamaikan dengan Allah. Jadi ketika si pembawa korban bakaran ini mereka yang ingin melakukan korban bakaran ini adalah yang pertama mereka harus menaruh tangan mereka di atas hewan yang akan dikorbankan. Dan nanti imam akan menyilangkan tangannya. Jadi seperti sebuah tanda substitusi atau penggantian bahwa yang harusnya manusia ini binasa tetapi digantikan oleh korban yang akan dikorban bakar-rekar ini. Yang kedua adalah korban sajian atau korban syukur atau korban sukarela. Korban sajian ini dilakukan adalah setelah mendapatkan nafkah hidup. Jadi pada waktu itu mereka bisa beternak, mereka bisa bertani. Dari hasil yang mereka dapatkan itu mereka mempersembahkan sepersepuluh hasil yang terbaik dari yang mereka miliki untuk dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan. Dan tapi semuanya itu tidak dibakar sepenuhnya. Hanya sebagian saja sebagai tanda ucapan syukur dan juga melambangkan bahwa hidup manusia itu adalah anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah korban keselamatan atau korban pendamaian. Nah bedanya apa nih dengan yang pertama? Bedanya adalah korban dari korban pendamaian ini atau korban keselamatan ini adalah berupa ternak yang tak bercelah yang dibawa di hadapan Tuhan. Kan sama saja dengan yang pertama. Bedanya apa? Nah bedanya adalah korban ini tidak berurusan dengan dosa. Melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali datang kebaiknya. Jadi setiap orang yang sudah beres dari dosanya ketika setiap mereka datang kebaiknya mereka membawa korban keselamatan ini. Dan sebelum disembeli si pemilik ini juga harus meletakkan tangan di atas kepala binatang korban. Sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya sehingga tidak binasa dalam dosa. Jadi beda ya yang pertama itu yang seharusnya binasa tapi mereka digantikan oleh korban bakaran yang harus dibakar sepenuhnya. Tapi kalau yang korban keselamatan tidak ya tidak ada hubungan dengan dosa. Mungkin kalau kalian ingat ada sebuah peristiwa di mana di zaman Samuel ketika Samuel masih kecil. Di mana orang tua dari Samuel itu suka datang kebaik Allah untuk mempersembahkan korban. Inilah contohnya ya korban keselamatan ini. Dan yang keempat adalah korban penghapus dosa. Nah korban penghapus dosa apa lagi nih? Bedanya apa dengan yang pertama dan yang ketiga? Nah korban penghapus dosa ini bedanya adalah melambangkan kesadaran manusia. Bahkan termasuk para imam. Lalu bersedia untuk mengaku dosa. Jadi korban penghapus dosa ini setiap orang yang mau mengaku dosa mereka membawa korban bakaran ini ya. Korban penghapus dosa maksudnya ya. Nah korban tersebut berupa lembu jantan yang muda yang disembeli dan dibakar di atas meisbah. Namun hanya lemak dan isi perut, buah pinggang serta umbay hatinya sebagai bagian terharum. Jadi beda ya, hanya bagian terentu yang dipersembahkan. Sedangkan seluruh bagian lain harus dibakar di luar perkemahan karena kemah pertemuan tidak boleh dicemari. Jadi beda. Yang keempat tentang penghapusan dosa. Ketika seseorang mau mengaku dosa mereka membawa korban penghapus dosa. Dan yang kelima adalah tentang korban penebus salah. Nah korban penebus salah bedanya apalagi dengan yang keempat. Bukankah sudah ada penghapus dosa. Nah yang kelima ini bedanya adalah korban ini dilakukan setelah berbuat dosa tanpa sengaja. Karena kelalaian. Misalnya kalian gak sengaja nabrak hewan punya orang lain sehingga mati. Atau kalian menyenggol orang lain sehingga orang itu terluka. Itu adalah sebuah perbuatan dosa. Bahkan ketika kalian berjanji tetapi tidak ditepati. Itu adalah sebuah dosa yang tidak disengaja. Karena mungkin kita lupa ya. Bukan karena PHP. Jadi disini mereka itu harus mengganti kerugian kepada yang mengalami sebagai korban. Jadi kita bisa lihat lima hal ini ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kalian ini baru mau sungguh-sungguh percaya dan kalian gak sengaja bikin dosa. Berapa banyak yang kalian akan berikan. Nah tentu ini hanya terjadi di dalam perjalanan lama. Di dalam dunia masa kini kita tidak perlu melakukan karena semuanya kita sudah digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Tetapi bukan berarti kita hidup seenaknya ya. Tetapi kita justru harus hidup dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah hidup kita sungguh dapat dipersembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian anak-anak dari lima jenis korban yang ada di dalam imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-7 ayat 21. Jadi pengorbanan di dalam perjanjian lama atau di dalam zaman sebelum Tuhan Yesus memberikan dirinya di kayu salib. Pengorbanan dilakukan dengan hewan dan dilakukan terus menerus karena apa? Pengorbanan hewan tidak bisa menghapuskan dosa. Tetapi ketika manusia mempersembahkan korban dari hewan-hewan ini. Mereka diingatkan akan dosa yang terus mereka lakukan. Dan di dalam Ibrani pasal 10 yang kita baca, Tuhan Yesus sudah mengenapkan semuanya satu kali untuk selamanya. Nah sebagai anak-anak Tuhan, kita yang tidak perlu mempersembahkan korban. Bayangkan kalau kalian masih tetap harus mempersembahkan korban seperti di zaman perjanjian lama. Tentu sangat tidak mudah ya. Tetapi di zaman sekarang kita tidak perlu mempersembahkan korban. Kita seharusnya juga lebih yang terbaik. Kita jangan sampai merasa karena tidak melakukan persembahan korban, maka kita menjadi seenaknya. Kita merasa tidak perlu serius dalam ibadah. Justru kita harus serius. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada waktu itu tabir suci terbelah. Tidak ada sekat yang memisahkan antara ruang maha kudus dengan yang tidak kudus. Karena itu kita dapat melihat bagaimana hubungan Allah dengan manusia diperdamaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itulah kita tidak perlu lagi melakukan persembahan-persembahan korban. Nah berarti kita tidak perlu mempersembahkan apa-apa lagi dong? Tidak gitu juga ya. Tetapi kita bisa lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan apa? Kita bukan hanya mempersembahkan sedikit, tidak mempersembahkan 10% tubuh kita. Tetapi apa? Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk ibadah kita yang sejati. Nah ketika kita mempersembahkan diri kita bukan berarti kita menjadi hamba Tuhan, melayani di gereja sepenuh waktu. Bukan seperti itu ya. Tetapi ketika kita mempersembahkan diri kita, kita itu menyadari. Dulu kita itu hamba dosa. Dulu kita itu hidup di dalam dosa yang harusnya binasa. Tetapi ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, kita menjadi hamba Kristus, hambanya Tuhan. Nah hamba Tuhan itu jadi ada dua macam ya. Ada hamba Tuhan secara jabatan yang melayani di gereja atau hamba Tuhan sebagai posisi atau status kita di hadapan Tuhan. Kita yang anak-anak Tuhan, kita juga adalah hamba-hamba Tuhan secara status ya. Seperti contohnya Maria ketika dia berkata, Nah berarti kita harus hidupnya gimana? Mempersembahkan seluruh hidup kita. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, marilah kita melakukan dengan penuh sungguh-sungguh. Nah biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan ibadah kita, berkomunikasi dengan Tuhan, kita melakukan dengan mempersembahkan hidup kita. Jadi mulai sekarang ketika kalian mau ibadah, baik itu ibadah sekolah secara online maupun ibadah sekolah minggu di gereja masing-masing ketika di rumah secara online, kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita persembahkan diri kita, kita mau berdoa, Tuhan aku mau ibadah, ini diriku Tuhan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan juga biarlah berkenan melalui ibadah yang ada. Dan ketika kalian juga ketika saya teduh, kalian doa pribadi, lakukanlah juga dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang tidak mengerti, kalian boleh hubungi saya di nomor WhatsApp ini, atau juga boleh di dalam Instagram. Bebas ya, atau mungkin dalam Google Classroom yang ada, kalian juga boleh bertanya. Gak usah sungkan, karena saya pasti akan menjawab kalau misalnya tidak ada kepentingan yang lain ya, misalnya saya mungkin sedang rapat, mungkin agak terlambat. Tapi pasti akan saya jawab. Demikian pembelajaran kita tentang korban di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!